Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada dayangan kali ini, Sumbuh Hikmah akan menceritakan salah satu kisah tentang Tafi'in Terbaik Ia adalah Wais Al-Qarni Suatu ketika Rasulullah SAW memanggil sahabat Umar dan sahabat Ali Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada sahabat Umar dan sahabat Ali Bahwa terdapat salah seorang Tafi'in Terbaik yang pernah hidup sepanjang masa Terdapat empat ciri-ciri dari Tafi'in ini Yang pertama adalah ia bernama Wais, keturunan Korn Kedua, ia berasal dari Yaman Ketiga, ia memiliki orang tua yang sudah renta, yang sakit-sakitan Terakhir yang keempat, ia memiliki ciri-ciri dan dalingkaran putih di belakang leher di atas punggung bekas penyakit pelang Kemudian Rasulullah SAW berkata Apabila engkau menemukan orang ini Maka mintalah ia mau untuk mendoakan engkau Agar mendapatkan ampunan dari Allah SWT Betapa istimewanya Wais Al-Qarni Dimana ketika doa Rasulullah SAW sendiri Rewairu Marjud atau tidak mungkin terbuat Namun Rasulullah SAW tetap meminta sahabat Umar dan sahabat Ali untuk bisa berusaha mencari Wais Al-Qarni Meminta ia untuk berdoa agar sahabat Umar dan sahabat Ali diampuni oleh Allah SWT Hal tersebut cukup untuk menjadi motivasi bagi sahabat Umar dalam mencari Wais Al-Qarni Suatu hari ketika musim haji tiba Sahabat Umar bin Khotob mendatangi tempat singgah para calon jamaah haji dari Yaman Kemudian sahabat Umar bin Khotob bertanya kepada mereka Apakah kalian mengenal siapa Wais dan dimana Wais berada? Lalu setelah itu mereka menjawab Kami tidak mengenal siapa Wais dan dimana Wais berada? Meski dengan jawaban ini sahabat Umar tidak lantas putus asa Setiap tahun di musim haji Sahabat Umar selalu bertanya kepada calon jamaah haji dari Yaman Apakah mereka mengenal Wais Al-Qarni dan dimana Wais Al-Qarni berada? Sampai Rasulullah SAW wafat Wais Al-Qarni belum dapat ditemukan Hingga akhirnya masuk pada periode sahabat Abu Bakar Wais Al-Qarni pun belum bisa ditemukan Hingga akhirnya masuklah periode kepemimpinan Islam kepada sahabat Umar bin Khotob sendiri Setelah beberapa tahun kepemimpinannya muncul titik terang tentang keberadaan Wais Al-Qarni Suatu hari sahabat Umar mendatangi tempat singgah para jamaah haji Kemudian sahabat Umar bertanya kepada mereka Apakah kalian mengenal siapa Wais Al-Qarni dan dimana Wais Al-Qarni berada? Kemudian para rombongan jamaah haji ini berkata Kami mengenal ada salah seorang pengembala yang bernama Wais dari keturunan Koran Kemudian sahabat Umar pun bertanya Apakah dia memiliki orang tua yang sudah rentak? Kemudian mereka menjawab benar bahwasannya Wais memiliki ibu yang sudah dua rentak Wahai Khalifah apabila engkau hendak mencari Wais Al-Qarni Maka tunggulah disini Kemungkinan beberapa hari lagi ia akan tiba di kota Suci Makkah Karena ia sedang berniat melaksanakan ibadah haji tahun ini Beberapa hari setelahnya benar saja sahabat Umar bin Khotob sudah bersiap Untuk menanti kedatangan Wais Al-Qarni Ia sudah berada di tempat singgah orang-orang Yaman yang hendak menundaikan ibadah haji Kemudian dari kejauhan nampak seseorang yang berpakaian seterhana Kemudian ketika seorang ini mendekat Sahabat Umar bertanya kepada dirinya Wahai Fulan apakah engkau mengenal Wais Al-Qarni? Siapa Wais Al-Qarni dan dimana Wais Al-Qarni berada? Lalu orang ini pun menjawab Wahai saudaraku siapa anda? Kenapa anda mencari Wais Al-Qarni? Lalu sahabat Umar seketika menjawab Aku adalah khalifah kaum muslimin Lantas orang tersebut yang ternyata adalah Wais Al-Qarni sendiri menjadi terkejut Apa gerangan khalifah mencari diriku? Apakah aku berbuat salah kepadanya? Kemudian ia berkata kepada khalifah Umar bin Khotob Wahai khalifah Kenapa engkau mencari diriku? Aku adalah Wais Al-Qarni Betapa bahagianya khalifah Umar bin Khotob mendengar hal ini Akhirnya orang yang sudah lama ia cari bisa ditemukan Kemudian setelah itu ia menyampaikan apa yang dipesankan oleh Rasulullah Dan tak menunggu lama Ia meminta agar Wais Al-Qarni mau menduakan dirinya Mau berdoa kepada Allah Agar ia diampuni dosa-dosanya Lalu khalifah menyampaikan sebuah pertanyaan penting Yang selama ini membuatnya begitu penasaran tentang Wais Al-Qarni Ia bertanya kepada Wais Wahai Wais Al-Qarni Apa yang membuat engkau begitu istimewa Sampai-sampai Rasulullah SAW pun sudah mengenal engkau Meski belum pernah bertemu Wahai khalifah Mungkin aku dianggap oleh Rasulullah SAW istimewa Atas perbuatanku yang berbakti kepada ibundaku Bahwa suatu hari saat ibundaku sakit dan memanggilku Kemudian ibundaku berkata kepadaku Wahai anakku Wais Aku ingin meminta sebuah hal kepada engkau Bahwa aku sangat ingin sekali untuk berangkat menunaikan ibadah haji Tanpa langsung menjawab Wais Al-Qarni kemudian berpikir sejenak Dan setelah itu ia melihat sisa uang yang ia miliki Setelah dihitung-hitung Ia kemudian merasa bahwasannya uang yang ia miliki Tidaklah cukup untuk digunakan pergi menunaikan ibadah haji Dari Yaman ke Makkah Yang memerlukan waktu yang lama Uang tersebut tidak cukup untuk menyewa kuda maupun menyewa unta Hingga akhirnya ia memutuskan untuk membeli seekor sapi yang masih kecil Setelah itu hal yang begitu mengejutkan dilakukan oleh Wais Al-Qarni Setiap harinya ia membawa sapi tersebut naik turun bukit Setiap hari ia membawa sapi tersebut naik turun bukit dengan cara digendong di belakang Setelah itu hari bertambah hari, minggu berganti minggu Sapi tersebut kian membesar Dan hingga akhirnya ketika sudah dirasa cukup Wais Al-Qarni menghentikan aktivitasnya Orang-orang yang tinggal di sekitar rumah Wais Al-Qarni menganggap Wais Al-Qarni telah gila Hingga suatu saat ketika Wais Al-Qarni menjelaskan kepada ibundanya Orang-orang baru mengerti maksud dari Wais Al-Qarni yang sangat bijaksana Wais Al-Qarni berkata kepada ibundanya Wahai ibuku, selama ini aku telah melatih diriku untuk menggendong seekor sapi Sampai sapi tersebut besar Dan hari ini aku sampaikan kepada engkau Bahwasannya aku telah siap untuk menggendongmu hingga ke tanah suci makah Untuk menunaikan ibadah haji Perjalanan yang jauh dari Yemen menuju makah Ia lakukan Ia gendong ibundanya ribuan kilometer Hingga kemudian ia berhasil mengenaikan ibadah haji Bertawaf mengelilingi Ka'bah Dan pada saat ia mengelilingi Ka'bah Ia berdoa kepada Allah SWT untuk melimpahkan kebaikan kepadanya Dan ketika itu penyakit belang sedari lahir yang ia derita Disembuhkan oleh Allah SWT Meski demikian Allah SWT mengisahkan satu tanda di belakang leher di atas punggung Dan tanda inilah yang kemudian menjadi pengenal Wais Al-Qarni Untuk ditemukan oleh sohabat Umar bin Khotob Setelah itu sohabat Umar bin Khotob segera mengabarkan kepada sahabat Ali Dan sahabat Ali juga langsung meminta anak Wais Al-Qarni mendoakannya Demikianlah kisah Wais Al-Qarni Seorang tabiin terbaik Yang karena Budi begerti berbaktinya Ia kepada orang tuanya Mengantarkan ia menjadi orang yang istimewa Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua Wa ngomong waklam suhabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!